Penyokong Penang FC menerima tamparan hebat apabila Ketua Pasukan, Enric Dos Santos tidak akan beraksi menentang pendahulu Liga Super Johor Darul Tazim, JDT, di Stadium Bandaraya, malam esok. Ketiadaan Enric itu sememangnya mengejutkan ketika skuad kendalian Zainal Abidin Hasan itu memerlukan kemenangan bagi keluar daripada kedudukan tercorot Liga Super. Lantas ketiadaan pemain tengah dari Brazil itu pastinya memberi sedikit masalah buat Penang untuk merangka serangan ke kubu lawan. Menerusi kenyataan di laman rasmi Facebook Penang FC, ketiadaan Enric disahkan oleh kelab terbabit. Adalah dimaklumkan bahwa tiada arahan atau hukuman penggantungan pemain dilaksanakan oleh pihak pengurusan Penang FC. Beliau, Enric, hanya diminta mengambil cuti rehat sehingga 31 Julai 2022. Sekian, terima kasih, kata kenyataan itu. Tindakan pihak pengurusan yang secara tiba-tiba memberi cuti rehat kepada Enric agak mengejutkan dan ia dianggap misteri. Malah, jika diimbas setiap kali perlawanan bertemu JDT, Enric dilihat sering digugurkan pada saat akhir apabila menentang skuad Harimo Selatan itu dengan pelbagai alasan termasuk kecederaan dan sebagainya. Di ruangan komen Facebook klub itu menyaksikan peminat mempertikaikan keputusan pengurusan pasukan yang mengenepikan pemain itu. Nak lawan pasukan kuat boleh pula bagi cuti. Dia bersalin ke, tulis Stanley Albert. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa dia diberi cuti, juru latih serta manajemen no better. Saya percaya PFC, Penang FC, akan buat yang terbaik untuk bola sepak kita. Sama-sama kita sokong, kata Lecmanan Manem. Selain ketiadaan aksi dengan JDT, Enric juga tidak akan diturunkan menentang Seri Pahang pada 23 Julai ini. Terima kasih telah menonton!